Rema Hari Ini, Kolos Setiga Ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melina dan sahabatnya, Renia, sama-sama melayani Tuhan di suatu gereja. Pada awalnya, mereka sangat berapi-api dalam pelayanannya. Namun setelah sekian lama mereka melayani Tuhan, semangat Melina mulai merdup dan ia menjalankan pelayanannya hanya karena rutinitas saja. Terlebih lagi ditambah dengan kondisi pandemi saat ini, yang mana semua kegiatan di gereja lebih banyak dilakukan secara online, sehingga membuatnya semakin kehilangan kasih mula-mulanya. Berbeda dengan Renia, yang sekalipun pernah beberapa kali mengalami stagnasi, tetapi selalu berjuang untuk kembali bangkit. Renia memiliki satu akar rohani yang kuat, yaitu komitmen dan dedikasinya untuk melakukan pelayanannya hanya bagi Tuhan, dan bukan semata-mata karena situasi atau kondisi yang mendukung. Ya, kehidupan yang kita jalani seringkali digambarkan seperti kehidupan sebuah tanaman. Salah satunya adalah sama-sama harus memiliki akar yang kuat. Saat sebuah tanaman memiliki akar yang kuat, mereka tidak peduli seberapa banyak ia berbuah, tidak peduli seberapa besar dan tinggi ia bertumbuh. Pohon itu akan tetap kokoh berdiri, bahkan ada beberapa pohon yang dapat berusia ribuan tahun, karena akarnya yang begitu kuat dan dalam. Berbanding terbalik dengan ilalang yang hanya memiliki akar yang pendek, sehingga tanaman ini akan lebih mudah dicabut dan pada akhirnya mati karena akarnya tidak kuat. Kehidupan kita harus memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Memiliki akar berarti memiliki komitmen dan dedikasi yang kuat. Tidak secara kebetulan kita ditempatkan di gereja yang memiliki misi yang begitu luar biasa, yaitu menyelamatkan, menggabungkan, memuridkan, dan mengutus. Ibarat tanaman yang harus dirawat dan dipelihara. Demikian pula kehidupan rohani kita juga perlu dirawat dan dipelihara dengan mengikuti langkah demi langkah yang ada pada misi gereja kita. Dengan tergabung dan dimuridkan, maka kita sedang memupuk komitmen dan dedikasi kita, sehingga kita bisa berakar dan bertumbuh serta berbuah lebat. Sekalipun kita berada dalam situasi atau kondisi yang kurang baik, kita tidak akan mudah terombang-ambingkan. Bahkan kita akan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan dan bersemangat dalam menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bagaimana Anda memandang kehidupan Anda selama ini? Sudahkah Anda berakar dengan kuat di dalam Tuhan? Menurut Anda, mengapa memiliki akar yang kuat menjadi sebuah hal yang penting? Komitmen apa yang akan Anda ambil agar hidup Anda semakin berakar dengan kuat dan menghasilkan buah yang lebat? Tuliskanlah. Tuhan, kami rindu agar hidup kami memiliki akar yang kuat di dalam-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh semakin tinggi dan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Biarlah roh kudus-Mu memampukan kami untuk membangun komitmen dan dedikasi kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akar berarti memiliki komitmen dan dedikasi yang sangat kuat dalam hidup kita.